Di luarnya tuh ada kolam renang, bisa kalian renang, dapet handuk juga, dapet karta timur, tapi ada view yang seger, ijo-ijo kayak gitu. Terus dapet sarapan juga, gue untuk 2 orang, dengan harga 400 ribuan tuh udah worth it deh buatnya. Ini approve rekomendasi Grabback Hotel buat bunda-bunda, ataupun gengs-gengs yang nge-staycation disini, udah namanya gue lupa nih, apa namanya? Halo teman-teman semua, balik lagi di Youtube channel gue, Adetora TV. Geng! Oke, di Grabback Hotel episode kali ini, udah masuk mulai ke hotel-hotel Jakarta lagi, hotel-hotel budget, tapi tetap family friendly. Pasti bunda-bunda sama geng-gengs yang pengen staycation udah nungguin nih review hotel ini, karena abis liat di konten Reels atau TikTok gue. Jadi kali ini gue staycation di, udah bisa liat di judulnya. Nah, gue udah semacam aleman nih, dari kemarin gue staycation disini dan gue ngerasain semua fasilitasnya. Nah, jadi penasaran kan kita mulai Grabback Hotel episode kali ini, tapi jangan lupa juga klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita mulai Grabback Hotel episode kali ini. Nah, seperti biasa kalau hotel di kota, adias di Jakarta, gue mulai dari pintu, dan tanannya ya standar lemari. Jadi, kaca gede, terus ada septibox. Sekarang gue, Grabback Hotel tuh emang konsepnya gerupak buru-buru, jadi kayak yaudah cepet-cepetan bisa 8 menit cukur, kurang lebih 8 menit gak apa-apa. Nah, ini lemarinya gede, ada kaca, ada septibox, dapet standar juga, dapet gantungan juga. Terus, ada tempat penyimpanan, dapet mini bar, kulkas, dapet gelas-gelas, dan ya complimentary teh, air gitu-gitu lah, 2 botol, teko listrik juga. Langsung ke kamar mandinya, nah di kamar mandinya, menurut gue standar banget, karena emang ini ruangan yang superior, adalah ruangan yang paling murah. Gue memilih yang paling murah, tapi dapet breakfast untuk 2 pake. Mulah, cuma 400 ribuan, bisa dapet hotel dengan super nyaman, menurut gue kayak dalam ruangan interneternya kelihatan mewah sih. Dengan harga segitu, tapi buat family, menurut gue ini worth to try banget, dapet sarapan dan lain-lain. Nah, kalau kalian bingung, kenapa gue bisa dapet yang murah-murah, karena selain gue dapet banyak promonya dari aplikasi Trapeloka, gue juga anaknya kan picky banget, karena gue bisa sebulan tuh lebih dari 4 kali, alias seminggu lebih dari sekali gue staycation. Jadi gue milih tuh, hotel yang emang ada fitur-fitur yang clean accommodation-nya. Di Trapeloka tuh bisa gue nentuin mana hotel yang udah ada clean accommodation, alias udah dapet sertifikat CHSE. Jadi kayak gue milih yang udah bersih, udah ada buat sanitasi dan lain-lainnya gitu kan. Dan gue mesennya emang selalu di aplikasi Trapeloka, apalagi tiap hari Jumat mereka suka ada promo. Jadi kalian bisa pantengin di aplikasinya tiap hari Jumat, atau kalian follow Instagram gue. Karena di Instagram gue selalu mengumumin, kalau ada promo live shell atau gimana pun, nanti gue pasti suka bikin ini story reminder gitu. Oke, jadi jangan lupa pesennya di aplikasi Trapeloka. Kalian bisa tuh liat tuh mana hotel-hotel yang udah punya sertifikat CHSE, alias clean accommodation yang udah dipilih sama aplikasi Trapeloka langsung. Nah, sekarang kita lanjut di kamar mandinya. Ini kamar mandinya, ada dryer, ada gelas, ada banyak klik pokoknya kayak standar untuk hotel. Nah, kalau misalnya kalian dapet amenities-nya, ini gue pastinya buat 2 paket nih. Tapi kok cuma 1 sih, sikat giginya kayak gitu-gitu. Kalian bisa telpon lagi langsung ke resepsionis-nya buat gitu ditambah. Dapet shower, hando, closet, ya standar lah untuk harga 400 ribuan. Dan dapet juga nih, kaca gede banget. Terus gue pilihnya yang twin, karena emang superior kayaknya cuman ada twin. Jadi kayak terpisah gitu kan. Tapi kalau gue menurut gue gak masalah sih, setelah ya twin juga luas juga sih bisa buat 2 orang. Kalau yang bawa anak gitu kan, ibu, bunda-bunda nih kan gitu kan. Dapet lampu hiasan gitu-gitu kan. Menurut gue ruangannya tuh hangat banget. Ada satu spot yang paling gue suka disini, itu kayak spotnya tuh enak banget gitu kan di pojokan. Kursi kayak gitu kayak terus bikin, wah ini juga buat foto-foto, buat video-video bagus, buat TV story gitu kan. Dapet TV yang emang udah dapet layanan TV kabel. Jadi banyak nih pilihan-pilihan untuk tontonan-tontonan kalau kalian malem-malem begadang gitu. Terus, nah gue juga disini sayang banget sih sebenernya kayaknya ini balkon, tapi gak bisa dibuka. Karena emang mereka kunci gitu. Dan di luarnya pemandangannya, seberangnya tuh hotel. Seberangnya juga gue gak tau itu apartemen atau hotel. Tapi emang di beberapa sisi lain ada pemandangan yang keren kayak hutan-hutan gitu. Ini di Jakarta Timur, tapi ada view yang seger, ijo-ijo kayak gitu. Terus dapet sarapan juga gue untuk dua orang. Dengan harga 400 ribuan tuh udah worth it deh buatnya. Ini approve rekomendasi Grabback Hotel buat bunda-bunda. Ataupun geng-geng sampe nge-staycation disini. Udah namanya gue lupa nih. Apa namanya? Best Western Premier Dive. Wah, di Cawang. Jadi kalian langsung aja cari di aplikasi Tropolka disitu. Ada harganya juga udah terupdate. Terakhir gue kesini 400 ribuan udah dapet dua sarapan. Gak usah pilih ruangan yang bagus-bagus toh. Yaudah di kamar kan cuma gitu aja kan. Di luarnya tuh ada kolam renang. Bisa kalian renang. Dapet handuk juga. Dapet sarapan juga gue. Sarapannya juga lumayan variatif. Walaupun rasanya emang standar lah. Ini kalau gak salah ini bintang 4. Tapi koreksi kalau gue salah yang bisa dikomentar. Gue sih gak ngerasainya ini bintang 4. Tapi rasanya emang cukup standar lah. Untuk bintang 4 harusnya mungkin bisa lebih enak lagi. Tapi untuk kelengkapannya dari dimsum, bubur, telur, nasi, banyak soto, indomie pun bahkan ada disini. Jadi kayak oke. Oke lengkap. Oke udah semuanya. Tapi untuk menurut gue salah satu resepsionisnya kali ya. Gue sih ngerasa kayak agak kurang gitu. Resepsionisnya kurang seramah resepsionis hotel-hotel gue yang lain gue coba. Tapi gak tau sih mungkin lagi kenapa gitu kan. Jadi semoga ini bisa banyak suka juga buat hotelnya. Atau buat semua resepsionis di hotel-hotel. Jadi gitu aja sih. Semoga kalian ngerasa terhibur dengan konten ini. Dan bisa jadiin hotel ini rekomendasi buat kalian staycation di lain waktu kesempatan. Makasih udah nonton Gerba Kotel episode kali ini. Jangan lupa nonton episode lainnya disini. Sampai ketemu lagi di Adetora TV. Spesial Gerba Kotel selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax